Intro Halo guys, udah nyiapin dana berapa nih buat beli HP baru? BTW udah ada beberapa HP baru yang dibanderol dengan harga 2 jutaan aja Spesifikasi yang ditawarkan para HP baru ini pun gak kaleng-kaleng, performa kencang, kamera cakep, hingga fiturnya yang kekinian jadi keunggulannya Biar gak penasaran apa aja HPnya, tanpa banyak komen-omen lagi, berikut ini 6 HP 2 jutaan rilisan baru di tahun 2024 Yang pertama, Redmi Note 13 4G HP ini adalah versi termurah dari Redmi Note 13 series yang mengunggulkan spesifikasinya yang all-rounder HP versi regular ini membawa peningkatan dari sektor fotografinya yang kali ini mengusung kamera utama 108MP Ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP Serta ada juga kamera depan 16MP Layar cakep bezel tipisnya dipadu dengan kualitas panel AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3 Sementara untuk mesin utamanya pakai chipset Snapdragon 685 yang disopong RAM 8GB dan storage 256GB UFS 2.2 Yang juga masih bisa perluasan hingga 1TB melalui microSD Semua itu akan ditopang baterai 5000mAh dengan pengisian daya cepat 33W Sistem operasinya sendiri pakai MIUI 14 berbasis Android 13 dengan fitur tambahan seperti NFC dan infrared blaster, gyroscope hardware, fingerprint di layar, sertifikasi IP54 dan speaker stereo Link pembelian ada di deskripsi video dan berikut spesifikasi dan harganya Yang kedua Samsung Galaxy A15 LTE HP rilisan Januari 2024 ini ditenagai chipset Mediatek Helio G99 yang disopong RAM 8GB dan storage berkapasitas 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD Lalu di bagian layar juga udah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 90Hz untuk menikmati konten Di sektor kamera belakang ada 3 buah lensa yang terdiri dari 50MP kamera utama, 5MP ultrawide dan 2MP makro Sementara kamera depan ada 13MP yang mampu merekam video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya Dan untuk sistem operasinya udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentu tidak ada iklannya Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun Sementara untuk daya baterai berkapasitas 5000mAh dengan dokumen fast charging 25W Namun yang jadi nilai minus dari HP ini adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo dan slot SIMnya hybrid slot serta gyroscope belum hardware Link pembelian ada deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya Yang ketiga, Tecno Spark 20 Pro Hampir sama seperti beberapa HP lain di kelasnya, Tecno Spark 20 Pro juga hadir dengan modul kamera yang dimirip-miripin sama iPhone 15 Pro Kalau secara spesifikasinya, HP ini punya banyak peningkatan dibanding pendahulunya Bagian fotografi ada kamera utama 108MP ditemani 1 kamera tambahan Dan di sisi depan ada kamera selfie 32MP dengan fitur Dual View Video Jadi bisa merekam video kamera depan dan belakang secara bersamaan Layarnya pakai IPS LCD berukuran 6,78 inci, resolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz yang lebih mulus dari pendahulunya Kalau otaknya sendiri pakai chipset MediaTek Helio G99 yang dipasangkan dengan RAM 12GB dan internal 256GB UFS 2.2 HP bersistem operasi Android 13 ini punya baterai 5000mAh dan pengisian daya cepat 33W Fitur lainnya adalah speaker yang udah stereo ada NFC dan fingerprint di samping Serta punya sertifikasi IP53 untuk tahan cipratan air dan debu Namun yang kurang adalah gyroscope belum hardware jadinya bakal kurang responsif dan tidak ada lensa ultrawide-nya juga Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya Yang keempat Infinix Hot 40 Pro HP ini merupakan versi terkuat dari lini Hot 40 series Yang mana versi Pro ini datang dengan chipset MediaTek Helio G99 Chipset ini disokong RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi pakai fitur RAM Extended Dan storage-nya luas hingga 256GB UFS 2.2 Layannya sendiri pakai panel IPS LCD 6.78 inci resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz Infinix Hot 40 Pro punya kamera utama 108MP yang ditemani kamera makro 2MP dan 1 lensa bonus Sementara untuk selfie-nya ada kamera 32MP yang berada di dalam punch hole Dimana Infinix juga membuat fitur bernama Magic Ring yang akan nampilin notifikasi yang mirip Seperti Dynamic Island milik iPhone 15 Salah satu keunggulannya adalah mesin X-Boost sejenis launcher game Infinix yang memungkinkan peningkatan stabilitas selama bermain game Sedangkan dayanya sendiri ada baterai 5000mAh yang didukung fast charging 33W Selain itu HP ini diklaim dapat bertahan dalam 1600 siklus pengisian daya yang berarti lebih dari 4 tahun jika ponsel digunakan setiap hari Namun yang disayangkan adalah tidak ada kamera 0,5-nya Berikut spesifikasi dan harganya Yang kelima Poco M6 Pro HP rilisan 1 Februari 2024 ini membawa spesifikasi ekstrim dengan harga yang minim Layarnya pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz yang menjamin pergeseran layar yang murus Kecelahannya bisa sampai 1300 nits dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 Untuk sektor fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS dan AIS Lalu kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Serta kamera selfie 16MP Perekaman videonya ini udah bisa 1080p 60fps baik itu kamera utama maupun kamera selfie-nya Dapur pacunya sendiri pakai chipset Helio G99 Ultra yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB UFS 2.2 yang dapat diperluas dengan microSD Poco M6 Pro menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13 dan dapetin jaminan update Android 3 tahun serta keamanan 4 tahun Lalu baterainya ini 5000 mAh dengan fast charging 67W yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 44 menit Fitur lainnya meliputi speaker stereo, infrared blaster, gyroscope hardware, ada NFC dan juga sertifikasi IP54 Hape ini terkesan sempurna namun kalau dicari kekurangan tentu ada pada UI yang ada iklannya dan perekaman video belum bisa sampai resolusi 4K Berikut spesifikasi dan harganya Yang keenam, Tecno Spark 20 Pro Plus Ini adalah hape pertama varian Pro Plus yang masuk ke Indonesia Desainnya cakep dengan layarnya yang melengkung tentu jadi daya tarik tersendiri buat hape 2 jutaan Tidak seperti Itel S23 Plus yang spesifikasinya nanggung Tecno Spark 20 Pro Plus ini ngasih penawaran yang lebih tinggi dengan layar bertipe AMOLED 6,78 inci Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz serta kecerahan maksimal hingga 1000 nits Performanya juga bagus berkat chipset Helio G99 Ultimate hasil kolaborasi MediaTek dengan Tecno RAMnya sendiri 8GB dengan fitur tambahan 8GB lagi dan internalnya 256GB UFS 2.2 yang juga masih bisa perluasan pakai microSD Bagian fotografi ada kamera utama 108MP ditemani 1 kamera tambahan Dan di sisi depan ada kamera selfie 32MP dengan fitur dual view video Hape ini ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging 33W dan udah langsung berjalan di Android 14 Fitur lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan fingerprint di layar, gyroscope-nya hardware, serta punya sertifikasi IP53 Namun yang kurang adalah tidak punya jack audio 3,5mm dan tidak ada lensa ultrawide-nya juga Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya Jadi itulah 6 daftar HP 2 jutaan terbaru rilisan tahun 2024 Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya bisa manet langsung komen di bawah ya guys Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga Supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih